Baru sadar, perwira Israel katakan kekuatan tempur Palestina di luar dugaan dan prediksi ternyata lebih tinggi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Para perwira militer Rezim Zionis pun mengakui bahwa perlawanan Hamas di luar prediksi. Surat kabar Rezim Zionis, Ma'arif melaporkan bahwa para perwira militer Israel mengakui bahwa kemampuan tempur pasukan Hamas lebih tinggi dari apa yang mereka lihat dan prediksi sebelumnya. Mereka menilai situasi kelompok Palestina di jalur Gaza saat ini masih jauh dari titik kehancuran. Hamas disebut mempersiapkan diri dengan baik untuk pertempuran darat yang dilakukan Israel. Para perwira militer Rezim Zionis mengakui bahwa situasi kelompok Palestina di jalur Gaza saat ini masih jauh dari titik kehancuran. Dan kelompok Palestina telah mempersiapkan diri dengan baik untuk pertempuran darat ini, tulis Ma'arif kemarin. Menurut survei, Hamas saat ini semakin intensif seiring dengan meningkatnya kemajuan militer Israel di Gaza. Seorang analis militer surat kabar Haaretz, Amos Haril menyinggung bahaya serangan darat di Gaza bagi pasukan Israel. Ia menyatakan bahwa kehadiran peralatan militer Israel yang tak terhitung jumlah naji jalur Gaza telah membuat peralatan dan senjata tersebut menjadi sasaran empuk para petempur Palestina. Pasukan Hamas memberikan pukulan telak dan melakukan penyerangan dari terowongan. Pasukan Hamas Israel makin terbojok, Iron Dome berhasil ditembus roket hingga jebol. Pemukiman tepi barat dinyatakan ilegal. Israel makin terbojok, tak hanya Iron Dome atau kubah besinya berhasil dijebol roket dan rudal Kiriman Hamas dan Suria. Legalitas pemukiman negara mereka di tepi barat juga bobol dan dianggap ilegal. Hukum internasional memandang pemukiman Yahudi di tepi barat adalah ilegal. Beberapa negara memandang adalah pelanggaran hukum internasional pemukiman Yahudi tepi barat. Pemukiman itu direbut dari Jordania pada Perang 1967. Israel berdali hubungan Alkitab dan sejarah dengan wilayah itu serta adanya kebutuhan keamanan. Sebagai bantahannya, pemerintah saib kanan pimpinan Netanyahu yang berkuasa sejak akhir Desember 2022 mendukung pengakuan dan peluasan pemukiman Yahudi tepi barat. Buran lalu pemerintah Israel membuka jalan bagi kembalinya para pemimpin Yahudi keempat pemukiman di tepi barat dengan mengamandemenkan Undang-Undang tahun 2005. Padahal Palestina memandang ini sebagai lokasi negara mereka ataupun negara merdeka mereka di masa depan. Nah, langkah ini dikecam otoritas Palestina dan juga Uni Eropa. Pada Februari lalu, Israel memberikan pengakuan yang berlaku surut terhadap delapan pemukiman ilegal tepi barat Gaza. Ini pun juga dikecam oleh banyak organisasi internasional. Untuk diketahui sejak Perang 1967, Israel telah mendirikan 140 pemukiman Yahudi di tanah yang dipandang warga Palestina sebagai kasih negara mereka di masa depan. Selain tinggal di pemukiman yang diakui pemerintah Israel, kelompok pemukiman Yahudi juga membangun pos keamanan tanpa izin pemerintah. Karenanya ribuan warga Israel berjalan kaki mendatangi pos keamanan di Israel pemukiman Yahudi di tepi barat. Banyak petinggi pemerintah ikut dalam aksi tersebut. Sebelumnya wilayah Israel menjadi seperti lautan api setelah roket-roket berhasil menembus daerah itu, bahkan Iron Dome tidak dapat mendeteksi kedatangan roket yang ditembakkan dari jalur tepi barat perbatasan yang dilakukan oleh perlawanan Palestina dan juga Hamas. Yang diberitakan sebelumnya, desas-desusnya jika Korea Utara memberikan bantuan senjata yang diperuntukkan Hamas untuk dapat menyerang Israel agar mereka lebih imbang karena Israel diberitakan sebagai salah satu tentara terkuat. Namun pada faktanya masih juga jebol karena pasukan Palestina yang dibandang rendah masih bisa melawan dengan gagah. Dan kelompok Palestina telah mempersiapkan diri dengan baik untuk pertempuran daerah ini, tulis Ma'arif kemarin. Menurut survei, Hamas saat ini semakin intensif seiring dengan meningkatnya kemajuan militer Israel di Gaza. Seorang analis militer surat kabar Haaretz, Amos Harel, menyinggung bahaya serangan daerah di Gaza bagi pasukan Israel. Ia menyatakan bahwa kehadiran peralatan militer Israel yang tak terhitung jumlah naik di jalur Gaza telah membuat peralatan dan senjata tersebut menjadi sasaran empuk para petempur Palestina. Pasukan Hamas memberikan pukulan telak dan melakukan penyerangan dari terowongan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!